Hai, jumpa lagi dengan saya di 110V Kali ini kita akan menguji kemampuan dari charge bawaan HP Poco M3 Sekarang kita lihat spesifikasi dari charge HP ini Di sini tertulis power adapter, model MDY11EP Tegangan input 100-20V AC, 50 atau 60 siklus, artinya bisa digunakan di semua negara Dan outputnya 5V DC 3A 15W 9V DC 2,23A 20W 12V DC 1,67A 20W 10V DC 2,25A 22,5W Max Dibuat di China Dan ada berbagai simbol Dan ini charge nya pakai colokan model Eropa Dan di sini ada soket USB Sekarang kita akan menguji coba kemampuan dari pada charge HP ini Jadi saya akan siapkan dulu dummy load, gizet trigger, dan wattmeter Oke ini peralatannya sudah siap Jadi listrik 110V AC masuk melalui wattmeter Menuju ke stop kontak Kemudian ke charge HP Kemudian ke modul key side trigger Kemudian ke dummy load Dan volt ampere meter DC Dan langsung saja kita colokan charge HP nya ke stop kontak Oke nyala Tegangan output 12V Saya set dulu ke 5V Sekarang kita nyalakan dummy load Kita naikkan arus nya 1 ampere 2 ampere 2 setengah ampere Masuk 3 ampere 3,1 ampere 3,2 ampere Dan protek Dan protek Saya dapati terakhir stabil di 4,75V 3,04 ampere Cukup baik menurut saya Sekarang kita coba tegangan 9V 1 ampere 2 ampere 2,2 ampere 2,6 ampere 2,6 ampere Dan di atas 2,6 ampere tegangannya drop Jadi terakhir stabil di 8,84V 2,6 ampere Sangat bagus Sekarang kita coba tegangan 12V 1 ampere 1,6 ampere 2 ampere 2 ampere Jadi terakhir stabil di 11,58V 2 ampere Sangat bagus Jadi kesimpulannya Charge HP nya bagus Kemampuan tegangan dan arus sesuai dengan yang tertulis Dan saya rasa itu saja Terima kasih telah menonton Dan jumpa lagi di video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton